Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopo Channel, habislah Pati Bersatu, sahabat-sahabat semua. Dan ramai yang tidak tahu ya, kes ini apabila mantar ataupun peguam, hikmat guaman yang digunakan oleh Pati Bersatu telah menyaman, ya, telah menyaman Pati Bersatu dan menuntut bayaran semaya 12.5 juta. Jadi apa sebenarnya yang berlaku, sahabat semua? Sehingga kini, sebenarnya perkara dan samaan ini sudah pun dimulakan awal tahun 2024 ini. Cuma kita yang tidak tahu mungkin disenyapkan ataupun tidak dihebohkan oleh Pati Bersatu. Namun hari ini sekali lagi, individu atau peguam ini, ya, membuat satu lagi kenyataan yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi, saya ingin berkongsi dengan anda apakah perkara ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk support All Right Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, perkara ini sebenarnya bermula awal tahun ini, yang mana bicara Hanif Khatri tuntut Bersatu bayar RM12.5 juta pada bulan Mas awal tahun ini. Namun perbicaraan itu dijalankan pada bulan April 2024. Ini untuk kita mengetahui sebelum kita mendengar kenyataan terkini, ya, daripada peguam ini. Yaitu, tuntutan saman difailkan peguam Mohamed Hanif Khatriya Abdullah terhadap Pati Bersatu dan juga tiga pemimpin Pati itu. Menuntut penyuruan guaman semayat RM12.5 juta di dakwanya tidak dibayar, ditetapkan untuk perbicaraan penuh, ya, pada awal tahun itu, awal tahun ini, ya. Sesulahan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Akhtar Tahir menolak permohonan Mohamed Hanif untuk penghakiman terus dengan kos 3 ribu. Jadi, peguam Cetan Jetwani mewakili Bersatu Presidennya Muhyiddin Yassin, Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin, dan bendaharinya Mohamed Salih Bajuri berkata, Mahkamah menetapkan 18 hingga 24 Mas 2024 untuk perbicaraan penuh. Dan pengurusan kes ditetapkan 18 Januari tahun yang sama ketika dihubungi hari ini selepas prosedur yang dilangsungkan secara dalam talian turut disertai Mohamed Hanif, serta peguamnya Nurul Huda Razali. Dan penghakiman terus adalah apabila Mahkamah memutuskan kes tersebut melalui hujaan dan afidafi tanpa mendengar keterangan saksi dalam perbicaraan. Jadi, sebelum ini Mohamed Hanif menerusi penyataan tuntutannya, mendakwah tuntutan berkenaan adalah untuk hikmat guaman diberikan sebelum bersatu ditubuhkan sehingga pati itu menarik diri daripada Pakatan Harapan dan seterusnya menyertai Perikatan Nasional. Antara hikmat didakwah diberikan Mohamed Hanif kepada pati itu adalah perkara berkaitan pendaftaran bersatu dengan Pejabat Pendaftaran Pertubuhan ROS yang menguruskan kes mahkamah bagi pihak pati dan isu pemabitan dalam Plan Raya Umum ke-14. Jadi, hikmat guamannya dihentikan pada 24 Februari 2020 selepas langkah syaratan yang menyebabkan Mahadir yang juga pengurusi bersatu ketika itu meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan membawa kepada pembentukan PN, Perikatan Nasional yang merampas kuasa daripada Pakatan Harapan. Justru, Mohamed Hanif memohon tuntutan bagi hikmat guaman kepada bersatu yang berakhir pada 24 Februari 2020. Jadi, itu antara kenyataan hakim ini pada tahun awal tahun ini, sahabat semua. Dan pada beberapa hari yang lalu, sekali lagi, peguam ini membuat kenyataan dan pastinya kenyataan ini juga akan mengejutkan kita semua. Yang mana katanya, bersatu tidak pernah secara rasmi hentikan hikmat saya, peguam memberitahu mahkamah. Itu antara kenyataan peguam ini. Jadi, Hanif Qatri Abdullah berkata, beliau diarah menyediakan draft perlembagaan pati selain memberi nasihat guaman kepada pati bersatu itu. Dan dia memberitahu mahkamah tinggi bahwa bersatu tidak pernah secara rasminya menamatkan hikmat guaman dan nasihatnya kepada pati bersatu itu. Peguam itu berkata, beliau mula terlibat dengan bersatu pada 2016 apabila beberapa tokoh politik seperti Mahadir dan Muhyiddin Yassin mencetuskan idea penubuhan sebuah pati baru. Bagaimanapun katanya, beliau tidak pernah menjadi ahli bersatu. Pada masa material itu, Hanif berkata, beliau diarah menyediakan draft perlembagaan pati serta berurusan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia berhubung hal pati itu. Saya beri nasihat secara langsung dan tidak langsung kepada pati. Kepimpinan tertinggi saya wanita pemuda dari semasa ke semasa. Saya juga mewakili pati dalam beberapa kes sivil yang menarahan telah diberikan oleh wakil pati untuk memfailkan afidapat mereka, kata Hanif, ketika memberi keterangan dalam kes samannya terhadap pati bersatu itu. Contohnya, kata Hanif, Muhyiddin meminta pendangannya dari segi undang-undang selepas bersatu kalah dalam saman terhadap GPPM berhubung keputusan kerajaan membubarkan pati itu. Dan keputusan itu dibuat selepas pati bersatu itu didakwa gagal mengumumkakan dokumen tertentu pada tahun 2018. Jadi, Muhyiddin bertanya kepada saya, katanya apa yang kita boleh lakukan dan saya beritahunya pemburaan itu bersifat sementara dan boleh dielakkan jika bersatu patuhi nasihat saya. Jadi, beliau memberitahu saya, beliau telah mengarahkan peguam lain, Rosli Dahlan, yang memfailkan saman itu dan berkata sesuatu tentang yuran guaman untuk kes itu, katanya. Kembali lagi, Muhyiddin juga tahu tentang yuran yang perlu dibayar kepadanya. Jadi, Hanif memfailkan saman pada tahun 2021 untuk memperlih yuran guaman sebanyak 12.5 juta daripada pati bersatu itu. Jadi, sebelum memfailkan saman itu, katanya beliau telah mengeluarkan invoice kepada bersatu namun tiada tindakan daripada pihak pati. Dalam pembelaannya, bersatu mendakwa Hanif berhikmat secara pro bono dari 2016 hingga 2020. Hanif memberitahu mahkamah sehingga hari ini bersatu tidak pernah memfailkan sebarang bantahan terhadap invoice sebanyak 12.5 juta itu di mahkamah. Seperti yang dikehendaki bahwa akta profesional undang-undang. Dakuan bahwa perkhidmatan secara pro bono adalah satu yang tidak difikirkan kemudian gambarnya. Jadi, menjawab soalan peguam bersatu, Cetan Jatwani sama ada tindakan menggubal pelembagaan pati yang datang jawab beliau seorang. Hanif berkata, terdapat beberapa orang lagi yang turut melakukannya. Ketika Anda menyediakan draft pelembagaan pati, adakah Anda memberitahu marzuki bahwa Anda akan mengenakan bayaran soal Cetan merujuk kepada bekas setiwasilit Muhyiddin. Hanif berkata, beliau tidak memberitahu marzuki perkara itu, itu karena tidak perlu berbuat demikian. Adakah terdapat sebarang arahan mengenai penelitian Anda? Hanya salahisan tapi tidak secara bertulis. Itu antara soal jawab ya, antara Hanif dan juga peguam kepada pati bersatu itu. Itu dia sahabat semua. Jadi kita boleh nampak bahwa pati bersatu ini semakin banyak belajar daripada pati PAS. Kerana pati PAS ini juga terpalit dengan isu seperti ini. Apabila mereka menggunakan hikmat sebuah syarikat printing untuk print material mereka, tetapi mereka pula tidak membayar. Akhirnya menggunakan, dibawa kepada makamah, dan makamah mengarahkan pati PAS termasuk Harakadeli dan beberapa individu untuk membayar kos seperti mana yang diminta oleh syarikat terbabit. Hari ini berlaku kepada bersatu pula. Inilah, mereka begitu belajar ya. Banyak perkara dengan pati PAS ini. Antara yang belajar untuk menfitnah, menunggang isu bangsa dan agama. Sekarang ini isu tidak bayar pula ya. Selepas mereka menggunakan hikmat beberapa individu. Takkanlah buat satu-satu itu hanya dengan cakap kosong kan. Tentulah dengan ada bayaran dan sebagainya. Tidak, kecuali ada arahan dan pengakuan sendiri supaya dia melakukannya dengan pro bono secara percuma atau tidak. Pandangan saya. Jadi, apapun sahabat semua, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan yang anda berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan takpapun kangkap dua ton keinginan. Bahasa mulanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian dari ORAD Nopo Channel. Saya ingat kita berjumpa lagi. Bye-bye. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih.